selamat datang di bab bakteri nah di bab bakteri ini tentunya kita akan mempelajari tentang suatu makhluk mikroorganisme yang bernama bakteri mulai dari ciri-ciri umum, struktur tubuh dan fungsinya dan juga bentuk-bentuk dari bakteri jadi simak penjelasan saya baik-baik oke semoga dimengerti dan dipahami bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel jadi inti sel dari bakteri ini tidak dibungkus atau dilapisi oleh membran dan juga organisme ini termasuk ke dalam domain prokaryota ya yaitu makhluk yang tidak memiliki membran inti sel itu disebut dengan prokaryota dan juga ukuran dari bakteri ini sangatlah kecil atau berukuran mikro ya jadi kita tidak bisa melihat bakteri dengan mata telanjang harus menggunakan alat-alat tertentu ya seperti mikroskop ataupun yang lainnya nah namun walaupun ukurannya yang sangat kecil bakteri ini memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan di bumi beberapa kelompok dari bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan juga penyakit namun di sisi lain ada juga kelompok bakteri yang dapat memberikan manfaat di berbagai bidang seperti di bidang pangan, pengobatan, industri, dan juga yang lainnya bakteri dapat ditemukan di hampir semua tempat di dalam tanah, di dalam air, dalam udara, di dalam sebuah simbiosis antarorganisme bahkan di dalam tubuh sebuah organisme ada pun ciri-ciri umum dari bakteri yang pertama adalah bakteri termasuk ke dalam organisme bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler dan juga bakteri tidak memiliki nukleus maka dari itu bakteri disebut juga dengan makhluk prokaryota nah dengan itu karena bakteri memiliki satu sel tunggal dan tanpa nukleus bakteri itu bisa disebut dengan prokaryota uniseluler ciri umum yang lain bakteri itu memiliki ukuran yang kecil umumnya bakteri memiliki ukuran satu mikron atau berpareasi tergantung pada jenisnya yaitu antara 0,5 sampai 5 mikron nah kebanyakan bakteri juga itu memiliki ding-ding sel yang kaku ding-ding sel ini penting untuk mencegah sel bakteri atau isi dari sel bakteri ini berhamburan keluar ding-ding sel ini juga dapat menentukan bentuk dari sel bakteri ini beberapa jenis dari bakteri itu bersifat motil atau mampu untuk bergerak dan pergerakannya itu disebabkan oleh flagel yang ia miliki nah kalau untuk perkembang biakan bakteri bakteri itu berkembang biak umumnya dengan cara pembelahan binar jadi pembelahan binar adalah sebuah pembelahan sel menjadi dua bagian atau lebih dan juga meregenerasi bagian-bagian tersebut ke dalam sel-sel terpisah mungkin untuk perkembang biakan bakteri kita akan bahas nanti di materi selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana cara bakteri untuk hidup nah disana kita akan mempelajari cara bakteri memperoleh makanan dan juga cara bakteri untuk berkembang biak kita akan bahas di materi selanjutnya yaitu materi kedua nah sekarang kita akan lihat dan pelajari bagaimana sih struktur dari tubuh bakteri dan apa saja fungsi-fungsinya nah jadi bakteri itu terdiri dari dua struktur ya struktur luar dan dalam nah kita akan bahas satu persatu ya yang pertama adalah lapisan lendir atau kapsul nah jadi sel bakteri ini dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya nah lendir-lendir tersebut tersusun dari air dan polisekarida lendir ini yang terkumpul kemudian akan menebal dan membentuk sebuah kapsul yang tersusun atas glikoprotein kapsul dan lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kekebalan sel bakteri serta membentuk atau melekatkan diri pada subtrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri jadi virulensi itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan mikroba atau patogen dalam menyebabkan sebuah infeksi nah selanjutnya adalah dingding sel dingding sel ini terbentuk dari peptidoglycan yaitu sejenis polisekarida yang berikatan dengan protein nah dingding sel ini juga berfungsi untuk melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil dan juga dingding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri ini nah selanjutnya ada membran sel atau membran plasma ya nah membran sel ini tersusun dari posfolifid dan juga protein yang sifatnya semi-vermeable atau hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu saja nah fungsi dari membran sel atau membran plasma ini berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada di dalam sebuah sel dengan zat yang ada di luar sel nah selanjutnya adalah pili dan vimbria nah pili ini terdiri dari protein filin sedangkan vimbria itu terdiri dari vimbrilin vimbria fungsinya khusus untuk melekatkan sel bakteri ke dalam sel inang sedangkan vili itu bertanggung jawab atas konjugasi bakteri nah konjugasi itu kalau secara sederhana adalah sebuah peristiwa transfer materi genetik dari satu individu ke individu yang lainnya nah kalau yang ini yang lebih panjang itu disebut dengan flagella ini adalah sebuah bulu cambuk yang terdiri atas senyawa protein yang terdapat di dingding sel cambuk ini berfungsi untuk alat pergerakan bakteri jadi bakteri itu bergerak menggunakan cambuk ini tetapi tidak semua bakteri itu memiliki flagella hanya bakteri yang berbentuk batang, koma, dan spiral saja yang biasanya memiliki flagella nah sekarang kita lanjut ke struktur bakteri yang ada di dalam kita mulai dari sitoplasma nah sitoplasma ini merupakan cairan yang tidak berwarna ya yang tersusun atas air bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak dan juga tersusun atas garam mineral enzim, ribosom, dan asam nukleat nah untuk fungsi dari sitoplasma ini itu berfungsi sebagai wadah keberlangsungannya reaksi-reaksi metabolisme jadi peran dari sitoplasma ini sangat penting ya selanjutnya adalah klorosom nah fungsi dari klorosom ini ialah untuk melakukan fotosintesis namun cuma bisa dilakukan oleh bakteri fotosintetik saja setelah itu ada ribosom nah ribosom ini adalah organel kecil ya yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau pembuatan protein bagi bakteri selanjutnya adalah mesosom nah organel sel yang menonjol di antara membran plasma dan sitoplasma ini berfungsi untuk menghasilkan energi terus membentuk ding-ding sel baru saat pembelahan sel dan yang terakhir berfungsi untuk menerima DNA saat proses konjugasi setelah itu ada nukleoid nah nukleoid ini adalah sebuah nukleus semu yaitu tempat berkumpulnya DNA kromosomal dari bakteri setelah itu ada plasmid nah plasmid ini berfungsi di dalam proses rekayasa genetika yaitu sebagai pektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri dan yang terakhir adalah granula dan fakuala gas nah kedua ini berfungsi untuk tempat penyimpanan atau simpanan cadangan makanan maupun senyawa lainnya yang diproduksi oleh bakteri nah jadi itu ya struktur dan fungsi dari tubuh bakteri secara inti nah sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk dari bakteri jadi bakteri ini memiliki banyak sekali bentuk ya ada bakteri yang berbentuk dasar bulat biasanya itu disebut dengan koki atau kokus nah bakteri yang berbentuk dasar bulat ini memiliki banyak juga bentuknya yaitu kokus, diplokoki, terus diplokoki and capsule ada juga stephilokoki, steptokoki, sarkina dan juga tetrad nah ini adalah macam-macam dari bentuk bakteri yang dasar bentuknya adalah bulat ada juga bakteri yang bentuk dasarnya seperti batang nah ini disebut dengan basili bentuk-bentuknya antara lain kokobasilus, basilus, palisades, streptokoki dan juga streptobasili nah ini adalah bentuk-bentuk bakteri basili ya atau batang ada juga yang berbentuk dasar percabangan yaitu hipa dan stout nah selain berbentuk dasar kokus, batang dan juga percabangan ada juga bentuk-bentuk yang lain dari bakteri seperti enlarged rod, fibrio, common sperm, clued rod, helical sperm, filamentous, cross-crease sperm, dan juga spirohid nah jadi ininya bentuk-bentuk dari bakteri dan juga nama-nama dari bentuknya bisa kalian catat atau screenshot untuk menghapalnya ya nah mungkin sampai disini ya untuk materi pertama di bab bakteri semoga apa yang saya jelaskan dari awal hingga akhir yaitu dari pengertian bakteri hingga bentuk-bentuk bakteri ini bisa dimengerti dan hidup untuk teman-teman semua nah teman-teman bisa mengirim pertanyaan ke dalam kolom komentar ya jika ada yang tidak dimengerti di penjelasan saya tadi ya sampai jumpa lagi di materi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati